Agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar, aman, damai, jujur, dan juga adil, perwakilan pemuda dari berbagai organisasi menggelar deklarasi pemilu damai. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Perwakilan pemuda-pemudi dalam berbagai organisasi membacakan deklarasi pemilu damai 2024 di dalam Jambore Kebangsaan di lapangan Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah. Hadir Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo didampingi Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, beserta jajaran Forkom Pinda. Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo diberikan kehormatan untuk menerima bendera dan menancapkan sang merah putih pada Monumen Pemilu Damai sebagai tanda konsistensi warga Jawa Tengah siap mengawal pemilu 2024. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan tidak termakan hoaks jelang pemilu 2024. Tentu saja kita hindari hoaks, kita biasa jajah dalam perbedaan. Kita ada kegantinan di antara kita semuanya agar kita selalu kondusif. Saya kira pemilu ini rutinitas di batalunan, kita punya pengalaman dan kita harus memastikan bahwa kita adalah anak-anak bangsa yang diwasa dalam perbedaan. Persi, deh! Hal senada diungkapkan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu. Dia mengajak untuk menghargai pilihan masing-masing untuk melaksanakan iklim damai dalam pelaksanaan pemilu 2024. Saat ini adalah tahun politik, sehingga kita harus bisa bagaimana menjaga daerah masing-masing. Sehingga ini kan tadi ada pemilu wali kompa juga sejauh tengah. Tadi sudah ada deklarasi juga untuk pemilu damai, di mana kita harus semua elemen masyarakat menjaga agar kondusif. Apapun pilihan ini adalah hak pribadi masing-masing. Sehingga yang pertama hargai orang lain, hargai pilihan masyarakat yang lain orang lain, dan juga yang penting tidak termakan hoaks. Selain deklarasi pemilu damai, warga Semarang dan sekitarnya yang hadir bisa menghubungkan tanda tangan sebagai komitmen bersama mengawal pemilu damai 2024. Senot Puji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.